Pemirsa dalam rangka memperingati Hari Kemerdekan Republik Indonesia, Bank Indonesia Kepri menyelenggarakan Bahanakan Cinta Bangga Paham Rupiah atau Bahari Kepri. Kegiatan Bahari Kepri ini dilaksanakan di pesantren Anikmah Dapur 12 Batam pada Jumat pagi. Dalam kegiatan Bahari Kepri dilaksanakan tiga kegiatan, yaitu edukasi cinta bangsa dan paham rupiah secara serentak di 100 titik lokasi sekolah di Provinsi Kepri, persemian kampung CBP perpustakaan mini posko penukaran uang, serta pemecahan dua rekor muri edukasi cinta bangga dan paham rupiah di pulau terbanyak, dan replika dapur arang, dan rangkaian luti gendang terbanyak. Total luti gendang yang masuk rekor muri ini adalah 6.666 luti gendang. Kepala Bank Indonesia Kepri Suriono mengatakan pemilihan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Sementara itu tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai wadah edukasi rupiah dan bentuk aktivitas inginmen publik yang menarik, membangun kecintaan, kebanggaan, dan pemahaman terhadap rupiah kepada masyarakat dengan empat pesa utama, yakni kemerdekaan, nasionalisme, persatuan gotong royong, serta keberagaman kebinekaan. Kegiatan pagi hari ini yang pertama tujuan adalah membangun kebanggaan, membangun kecintaan, dan kita berupaya ingin agar masyarakat memahami rupiah. Kenapa? Karena rupiah merupakan simbol kedaulatan negara kita, di samping simbol-simbol yang lain. Yang kedua, rupiah juga sebagai alat pembayaran yang sah di negara Republik Indonesia. Nah, yang ketiga, karena Kepri ini terdiri dari 2480, tadi disampaikan Pak Sedal, 30 persennya adalah tidak berpenghuni, dan kebanyakan pulau-pulau kita itu ada di 3T terdepan, terluar, dan terpencil. Sehingga mata uang rupiah ini kita harus maintain ya, semangatnya masyarakat untuk menggunakan rupiah. Dapat saya infokan, sampai dengan Juni 2023, kita sudah mengedarkan, Pak Sedal, sekitar lebih dari 5 triliun, ya Pak Adi Doyol ya. Tarjet kita di atas 10 triliun. Itu kita kelilingkan ke pulau-pulau terluar, ke Natuna, ke Lide, ke Subi, ke Karimun, semua. Kita edarkan. Kenapa? Karena supaya masyarakat yang ada di daerah terluar, terpencil, dan terdepan itu bisa menggunakan mata uang rupiah. Yang kedua, selain adanya sosialisasi dari kita, kita juga ada yang namanya perpustakaan. Dan kita juga membangun kampung cinta bangga paham rupiah. Yang pertama, itu pertama di dunia, mungkin Pak Adi mematih. Itu ada di tinggal. Di sini yang kedua, Pak Adi Doyol. Kita ini yang pertama di Indonesia dan di dunia. Oke, jadi pada hari ini musim rekor dunia Indonesia dengan bangga memberikan tidak hanya satu, tetapi dua rekor sekaligus di Kepulauan Rio ini. Jadi, yang pertama ini adalah merupakan sebuah replika dapur arang yang terbuat dari luti genang terbanyak. Itu sejumlah 6.696. Yang kedua, ini ada program dari Bank Indonesia yaitu CBP, Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Ini untuk program agar Indonesia, khususnya untuk rakyat Indonesia, lebih memahami, mencintai, dan juga bangga dengan mata uang yang dimiliki oleh Indonesia. WinoTV Kepri dari Batam mengabarkan.